Bismillahirrahmanirrahim 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 Kebanyakan kaum musimin, kalau di negeri kita, itu dijadikan momen untuk kumpul keluarga sambil ziarah kubur orang tua. Selayaknya yang seperti ini tidak untuk dijadikan rutinitas dan diyakini bahwa berziarah kubur di hari id itu lebih utama daripada hari-hari yang lain. Di agama kita intinya adalah ziarah kubur. Tidak ada sangkut pautnya dengan misalnya hari Jumat, jelang Ramadan, jelang sholat id, ba'da sholat id, dan seterusnya. Di sebagian negeri yang lain, ada orang yang mereka mendekatkan diri atau mengagungkan yang ada di dalam kubur. Maka ini yang dimaksud oleh penulis sebagai bentuk kemusyrikan. Nah, tetapi intinya tidak juga semua orang yang pergi ke kubur di hari id itu dikatakan berbuat syirik. Karena syirik itu adalah perbuatan seseorang beribadah kepada yang sering Allah. Ada pun yang banyak kita lakukan adalah sekedar ziarah kubur, misalnya kubur orang tua. Di negeri-negeri yang lain, di sebagian daerah yang lain, saya dengar ada adat istiadat, kalau pulang dari id, maka menyewa orang untuk membacakan ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz. Dikubur. Di daerahnya istri saya, katanya demikian. Bahkan ada stigma kalau tidak mau pakai imam masjid itu pelit. Jadi diframingkan, kalau hari id pulang dari lapangan atau dari masjid itu harus ke kubur. Lalu kemudian harus sewa jasanya tukang ngaji. Kalau 10 juz bayar sekian, 20 juz bayar sekian, tamat bayar sekian. Maka ini adalah termasuk kebidahan, dan termasuk jalan mencari dunia melewati Al-Quran. Lanjut. Padahal Allah Azza wa Jal telah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Dan janganlah kalian menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat. Dan tidak pula memberi mudorot kepada kalian selain Allah. Sebab jika kalian berbuat yang demikian itu, Maka sesungguhnya kalian kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jika Allah menimpakan sesuatu, kemudorotan kepada kalian, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kalian, Maka tak ada yang dapat menolak karunianya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya, Di antara hamba-hambanya. Dan dialah yang maha pengampun, Lagi maha penganyayang. Yunus ayat 106-107. Dia juga berfirman, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ Katakanlah, Sesungguhnya sholatku, Ibadahku, Hidupku, Dan matiku, Hanyalah untuk Allah, Harap semesta alam, Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Al-An'am ayat 162-163. Jamain dirimati Allah, Di dalam ayat yang kita baca, Allah mengatakan, وَلَا تَدَعُ مِنْ دُنِي لَهِ مَالَ يَنْفَوْكَ وَلَا يُضُرُّكَ Janganlah kamu berdoa, Memohon, Meminta kepada sesuatu yang selain Allah, Yang tidak mampu untuk mendatangkan manfaat untukmu, Dan tidak mampu menolak motorot darimu. Dan ini kita bisa terapkan dalam apa yang dilakukan oleh kaum musimin di negeri kita. Banyak dari mereka, Yang meminta kepada yang selain Allah, Padahal, Sebagian dari yang mereka minta ini, Bahkan mereka buat sendiri. Contoh sebagian orang di negeri kita ini takut sama keris. Saking takutnya harus ada ritual memandikannya pada malam-malam tertentu. Mereka meyakini bahwa itu nanti akan mendatangkan motorot kalau tidak begini dan begitu. Dan bisa mendatangkan manfaat kalau dilakukan ini dan itu. Padahal keris ini yang buat siapa? Manusia biasa. Kan keris itu gak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi. Sama seperti orang-orang musyrik di masa Nabi SAW, Sebagian dari mereka menyembah patung, Yang patung itu mereka ukir sendiri. Patung lata, uzza, manat itu kan buatan mereka sendiri. Diada-adakan. Setelah itu malah mereka minta-mintai. Akal sehatnya gak ada, hilang. Karena meminta sesuatu kepada yang dibuat dengan tangan manusia sendiri. Harusnya kan manusianya lebih berani daripada si kerisnya gitu kan. Ini malah kerisnya yang ditakuti. Padahal dibuat sendiri. Allah juga mengatakan, Katakanlah bahwasannya sholatku, Juga nusukku, Korbanku, Penyembelihanku, Hidup dan matiku untuk Allah Rav semesta'ala. Ini menunjukkan bahwa Di dalam Di dalam perayaan hari raya idul adha, Yang disana kita melaksanakan Ibadah kurban, Maka kurban ini harus dipersembahkan hanya untuk Allah semesta. Meskipun saya juga belum ketemu, Belum pernah dengar, Ada orang berkurban di hari raya id untuk yang senen Allah. Maksudnya untuk disembahkan kepada patung, Kepada jin itu saya belum dengar. Ada yang pernah dengar? Kalau gini, Ada orang meninggal. Sebelum mayatnya dibawa ke kubur, Maka disembelihkan ayam. Nah dengar. Kalau ditanya kenapa, Jawabannya diantaranya, Supaya arwahnya gak balik ke rumah. Supaya nanti gak ganggu. Kalau ada orang pindah rumah baru, Maka sudut-sudut ruangnya, Maka sudut-sudut kamarnya itu diazankan. Nanti ditaburkan dengan garam-garam di sekitaran rumah. Ditaburi dengan darah ayam misalnya. Karena mereka takut dengan jin yang menunggu disitu, Jadi supaya mereka tenang, Atau mereka pergi, Maka dilakukan ritual seperti itu. Maka ini perbuatan sirik. Alasannya yang kurang lebih sama, Saya belum dapati kalau di hari, Atau di hari raya kurban. Tapi kalau yang kita dapati, Orang misalnya, Nyembelih kurban lebih dari satu, Supaya orang bilang kaya, Banyak. Bikin sapinya ada di beberapa titik, Supaya nanti kalau pemilu menang, Banyak. Itu ada. Ada pun menyembahkan kepada yang sinar Allah, Sepertinya, Allah Allah saya belum pernah dengar. Oleh karena, Kita balik ke bahasan disini, Sirik yang dimaksudkan oleh penulis, Mungkin tidak hanya sirik besar, Tetapi juga sirik kecil. Karena mempersembahkan kurban, Dalam rangka, Supaya dapat pujian manusia, Itu termasuk sirik kecil. Kalau sengaja diperlihatkan, Itu namanya ria. Kalau sengaja diperdengarkan, Supaya orang memuji, Itu namanya sum'ah. Batas sirik besar yang mengumpulkan, Berbagai macam bentuknya, Adalah ketika seseorang, Yang mengalamatkan satu macam, Atau bentuk ibadah, Kepada selain Allah. Dengan demikian, Setiap keyakinan, Ucapan, Atau perbuatan, Yang ditetapkan, Dan diperintahkan oleh pembuat syariat, Harus ditujukan hanya kepada Allah. Tauhid, Iman, Dan ikhlas. Mengarahkannya amal tersebut, Kepada selain Allah, Adalah syirik, Sekaligus kufur. Demikian itu, Merupakan bingkai syirik besar, Yang tidak bisa dirusak oleh sesuatu pun. Sedangkan, Batas syirik kecil, Adalah setiap sarana, Atau jalan, Yang mengantarkan kepada syirik besar. Baik itu dalam bentuk keinginan, Ucapan, Maupun perbuatan, Yang belum sampai pada tingkatan ibadah. Syirik besar, Boleh dicatatlah dekat situ. Beda syirik besar dengan syirik kecil. Yang pertama, Kalau syirik besar, Menunjukkan ibadah, Kepada yang selain Allah. Dalam bentuk pengagungan. Menunjukkan ibadah, Kepada yang selain Allah. Dalam bentuk pengagungan. Kepada, Yang ditujunya itu. Misalnya seseorang, Menyembleh, Sapi, Dalam rangka untuk pembangunan gedung tinggi, Sembari peletakan batu pertama, Sembari nyembleh sapi, Supaya nanti jin yang menunggu di situ, Tidak mengganggu. Ini syirik besar. Kalau mau panen, Kerbaunya disembleh, Darahnya ditumpah di sawah misalnya. Supaya panennya lancar, Tidak diganggu. Ini syirik besar. Karena ibadah penyemblehan ini, Hanya untuk Allah semata, Ditujukan kepada jin. Adapun syirik kecil, Ibadah kepada selain Allah, Namun tujuannya bukan pengagungan, Melainkan cari muka. Syirik kecil, Ibadahnya ditujukan kepada selain Allah, Bukan bentuk pengagungan, Tetapi untuk dapat pujian. Kalau bahasa kita cari apa? Cari muka. Seperti sedekah, Zakat, Wakaf, Kurban, Yang semua itu, Di hatinya adalah, Dia kerjakan untuk cari muka. Saya pernah dengar, Ada orang bilang gini, Tahun ini saya itu dua, Soalnya gak enak ya, Kalau cuma satu, Nanti orang bilang apa. Kalau orang bilang apa, Berarti kita disitu, Kurban lebih dari satu, Bukan untuk Allah, Tapi untuk, Untuk supaya orang gak bilang apa-apa. Maksudnya supaya tidak ada stigma negatif. Mungkin karena, Anggaplah, Misalnya dia paling berharta di daerah itu. Nah, Sedangkan yang lain, Yang kurang berharta, Mereka, Nyembelahnya kambing-kambing yang besar-besar. Nah, Dia juga kambing, Tapi kalau seperti orang-orang, Pada umumnya, Apa bedanya dengan, Dia yang hartanya lebih banyak. Maka dia bilang, Kalau gitu kita dua. Soalnya kalau cuma satu, Nanti orang, Bilang apa. Memperhatikan orang bilang apa, Itu ciri kecil. Karena itu berarti cari muka. Itu ciri-cirinya orang, Kalau gak riak ya semua. Begitu juga yang saya contohkan tadi, Karena musim-musim pemilu, Supaya banyak yang dukung, Kemudian di musim kurban, Dia sebar, Sapi di, Terutama di masjid-masjid besar. Karena kalau masjid besar, Banyak yang datang. Kemudian disitu nanti, Minta tolong ya Pak, Ya MC-nya, Nanti kalau nyebut nama saya, Tolong diperjelas. Nyebutkan nama saya. Atas nama Bapak, Gak ada calon wali kota nama Wahyu kan? Gak ada ya? Ada Pak Wahyu. Saya contohin aja. Atas nama Pak Wahyu, Calon nomor empat, Dan keluarganya. Itu semua orang dengar, Calon nomor empat. Supaya apa tujuannya? Supaya coblos nanti. Dan gitu. Maka ini, Cari muka. Perbedaan nomor dua, Syirik besar itu mengeluarkan orangnya dari Islam. Jadi statusnya murtad. Statusnya kufur. Yang melakukan syirik besar, Statusnya itu kufur. Kafir. Sedangkan syirik kecil, Orangnya tetap muslim. Orang yang suka pamer, Ria-ria. Kesumah dalam ibadah itu, Tetap muslim. Tapi berdosa. Kalau syirik besar, Pelakunya apa? Kafir. Keluar dari Islam. Sedangkan syirik kecil, Statusnya tetap muslim. Tapi apa? Berdosa. Perbedaan ketiga, Kalau syirik besar, Menghapuskan amal seluruhnya. Kalau syirik besar, Menghapuskan amalan kita ini seluruhnya. Dari A sampai Z, Dari dulu sampai sekarang. Sampai nanti kita taubat. Dan kembali bersyahadat. Taubat, kemudian syahadat lagi, Masuk Islam, Seperti orang baru lagi. Ada pun sampai mati, Maka statusnya balik ke nomor dua tadi. Orang kafir tempatnya di mana? Di neraka jahannam selama-lamanya. Ada pun syirik kecil, Menghapuskan amalan yang tersangkut saja. Ada pun syirik kecil, Menghapuskan amalan yang tersangkut saja. Tersangkut dengan apa? Tersangkut dengan syirik kecil itu. Jadi kalau ada orang, Kurbannya di tahun 1445 Hijriah, Dia niatnya adalah cari suara, Ada pun yang 1443, Dan yang dulu-dulu enggak, Karena dulu dia enggak cari suara, Maka yang dulu enggak terhapus, Yang terhapus yang sekarang saja. Perbedaan keempat, Orang yang syirik besar, Apabila tidak taubat sampai wafat, Maka masuk neraka selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar lagi. Ini ancamannya. Orang yang melakukan syirik besar, Bila wafat dalam kondisi belum bertawabat, Maka dia masuk neraka selama-lamanya, Tidak akan pernah keluar lagi. Ada pun syirik kecil, Bila dia wafat belum taubat, Maka diserahkan kepada Allah. Bila Allah mau, Allah akan azab. Bila Allah mau, Allah akan ampuni. Dia pun akan melalui proses penimbangan amal. Siapa tahu dosa syiriknya, Dan dosa riaknya, Ternyata ketika ditimbang, Lebih sedikit. Lantaran misalnya usianya sudah 55, Riaknya itu di usia 55. Ada pun mulai dari dia kecil, Sampai 54, Dia selama ini tidak pernah riak. Karena memang tidak ada tujuan politis misalnya. Allah timbang, Oh 54 tahun ikhlas. Yang tahun ini, Sayangnya dia riak. Ketika ditimbang, Ternyata dosa riaknya tetap lebih ringan. Maka Allah ampun. Tapi kalau dari kecil sampai besar, Dia tidak pernah kurban. Pas 55, kurban. Tapi kurbannya buat politis. Akhirnya riak. Jadi ketika ditimbang, Ternyata dosanya lebih berat. Maka dia masuk neraka, Sebatas dicuci. Dilanjutkan catatannya. Maka dia akan masuk neraka, Hanya sebatas dicuci dari dosanya. Bila di dalam dirinya masih ada tawhid, Maka dia akan ada titik, Dimana Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Coba diulang. Apa saja perbedaan syirik besar dengan syirik kecil? Syirik besar, Bentuknya menunjukkan ibadah kepada syirik Allah. Dalam bentuk pengagungan. Ada pun syirik kecil, Sama-sama menunjukkan ibadah untuk yang syirik Allah. Tapi maksudnya adalah, Hanya mencari pujian. Nomor dua, Syirik besar mengeluarkan orang itu dari Islam. Maka statusnya kufur. Syirik kecil, Orangnya tetap muslim, Tapi berdosa. Ketiga, Syirik besar menghapuskan seluruh amal. Sedangkan syirik kecil, Menghapuskan amal yang tersangkut saja. Dengan syirik kecil itu. Tidak semuanya dihabung. Perbedaan keempat, Syirik besar, Apabila orangnya wafat dalam kondisi belum tawhid, Maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar lagi. Sedangkan syirik kecil, Bila wafat, Dia belum tawhid, Maka itu terserah Allah. Bila Allah mahu, Allah akan azab. Bila Allah mahu, Allah akan ampuni. Dan karena dia masih muslim, Dia bisa jadi masih melalui proses penimbangan amal. Apabila amal buruknya, Termasuk syirik kecilnya ini lebih ringan, Maka dia masuk surga. Tapi kalau syirik kecilnya dan dosa-dosa yang lainnya, Lebih berat daripada amalnya, Maka dia masuk neraka. Apakah selama-lamanya? Tidak selama-lamanya. Sebatas apa? Sebatas dicuci dari dosanya. Apabila di dalam hatinya masih ada tawhid, Maka suatu saat dia akan, Akan, Masuk surga. Kemungkaran yang kedua, Silahkan. Kemungkaran yang kedua, Isbal atau memanjangkan baju, Celana panjang, Dan macam pakaian laki-laki lainnya, Sampai di bawah kedua mata kaki. Boleh dicatat dekat situ. Atau dilingkari dulu, Dikasih stabilo atau garis bawahi, Kata laki-laki. Maka kemungkaran ini hanya berlaku di laki-laki, Tidak berlaku di perempuan. Apa itu? Isbal. Apa itu Isbal? Isbal itu artinya memanjangkan baju, Apakah celana, sarung, gamis, dan lain-lain, Lebih dari mata kaki bagi laki-laki. Nanti kita akan baca, Hadis-hadis yang melarangnya. Katatan, Jangan terbalik. Saya pribadi, Kayaknya dulu saya pun pernah terbalik-balik ngomongnya. Saya pikir karena istilah syarihnya itu Isbal, Jadi ini yang harusnya. Padahal ini larangannya. Jadi saya pernah beberapa kali dengar ikhwan, Dia bilang, Alhamdulillah ya kita setelah mengenal sunnah itu, Kita ini sekarang Isbal. Kok sekarang jadi Isbal? Ini saya tanda kan, Celananya sekarang di atas mata kaki. Ya Isbal itu larangannya. Nah dia berpikir, Karena itu istilah syarihnya, Dia pikir itu perintahnya. Paham ya? Jadi yang benar, Kita dilarang Isbal. Berarti sekarang, Tidak Isbal. Ghoiru musbil, Bahasa Arab. Coba diulang, Apa itu Isbal? Isbal itu memanjangkan, Pakaian, Lebih dari mata kaki, Bagi siapa? Laki-laki. Ini dilarang. Jadi kalau ada orang berkata, Itu kenapa sih celananya, Kayak orang kebanjiran. Kenapa sih orang itu sekarang, Celananya suka ngatung-ngatung. Kita bilang, Inilah sunnah. Memang demikian perintahnya. Mana perintahnya? Berikut ini ada banyak dalilnya. Mungkin kita gak pernah baca. Atau kita pernah baca, Tapi ustad-ustad yang Isbal, Mereka bikin pembelaan. Saya tidak tahu di buku ini, Adakah ada pembelaannya atau tidak, Nanti saya bahas kalau gak ada. Karena orang, Banyak yang, Celananya tetap di bawah mata kaki, Karena ada beberapa syubuhan. Bagaimana cara menjawabnya, Nanti akan ada. Insya Allah. Coba dibaca. Pada hari raya, Banyak orang yang mengenakan pakaian, Yang panjangnya berlebihan, Sampai menyentuh tanah, Dan menyapu jalanan. Padahal, Nabi SAW telah bersabda, Salatun, La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, Wala yandhur ilayhim, Wala yizakihim, Wala hum adabun alim. Ada tiga kelompok, Orang, Yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, Pada hari kiamat kelak. Sebagian kaum musimin, Mungkin karena baju baru, Mungkin karena belum tahu. Atau pernah dengar, Cuma masalahnya, Sebagian da'i-da'i banyak yang begitu. Apa yang mereka lakukan? Celananya, Jubahnya, Sarunya, Di bawah mata kaki. Memangnya kenapa? Apakah masalah? Iya masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di hadis Nabi SAW, Ketika beliau mengatakan, Salatun layu kalimuhumullahu yawmal qiyamah, Wala yandhur ilayhim, Wala hum adabun alim. Ada, Wala yizakihim, Wala hum adabun alim. Ada tiga golongan. Kata Nabi SAW, La yukalimuhumullahu yawmal qiyamah, Allah tidak akan mengajak mereka bicara. Gimana kalau di hari kiamat, Tidak ada bicara. Kemudian, Wala yandhur ilayhim, Allah tidak mau lihat mereka. Wala yizakihim, Allah tidak akan bersihkan mereka dari dosa-dosanya. Wala hum adabun alim. Dan mereka diancam, Dan mereka diberikan adab yang pedih. Berarti kan ini masalah bukan masalah enteng. Siapa tiga golongan ini? Coba dilanjutkan. Rasulullah SAW mengulangnya sebanyak tiga kali. Ancaman ini disebut Nabi tiga kali lagi. Coba kalau mamak kita bilang, Kalau kamu hari ini main siang-siang, Bolong, Kalau ketahuan sama mamak, Maka besok dikasih uang sangu. Dekasih uang sangu, Nggak dikasih uang sangu. Ini bukan ngomong sekali mamaknya nih. Berapa kali ngomongnya? Ini bukan main-main ancamannya. Maka Nabi SAW mengatakannya tiga kali, Ini bukan main-main. Coba dibaca. Abu Dhar berkata, Mereka itu benar-benar merugi. Lalu siapakah orang-orang itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, Al-Musbilu izarahu wal mannan wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadib. Yaitu, Yang memanjangkan kainnya secara berlebihan. Orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Tiga golongan yang Nabi SAW. Pertama adalah Al-Musbil. Yaitu orang yang isbal. Laki-laki yang isbal. Golongan yang kedua adalah Al-Manan. Yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Seperti orang berkata, Kamu gak ingatkah dulu aku? Ketika dia butuh, Kebetulan yang dia bantu saat itu gak bisa bantu. Lalu dia bilang, Kamu gitu ya sekarang. Dulu kamu ingat. Waktu kamu dulu susah. Aku anu-anu. Dia ungkit semua apa yang sudah dia kasih dulu. Kemudian yang ketiga adalah Al-Mumfiqu sil'atahu bil halifil kadib. Yaitu orang yang Kalau jualan Pakai sumpah-sumpah palsu supaya laris. Benar pak. Sumpah pak. Ini pokoknya yang paling Yang paling murah dah punya kita. Sumpah. Meskipun gak pakai kata sumpah. Kita balik ke intinya. Adalah yang golongan pertama. Yaitu orang yang musbil. Laki-laki Yang celana Atau pakaiannya berada di bawah mata kaki. Ujungnya. Mari kita kumpulkan sedikit demi sedikit Subuhatnya. Boleh mulai dicatat. Subuhat satu. Orang bilang lah kaos kaki itu bukannya di bawah mata kaki. Subuhat yang pertama adalah Orang bilang Katanya Laki-laki yang pakaiannya di bawah mata kaki. Lah kita pakai kaos kaki? Bukannya kaos kaki itu di bawah mata kaki? Maka ini paling gampang jawabnya. Jawabnya adalah Musbil itu atas ke bawah. Bukan bawah ke atas. Yang dipakai dari atas Julur ke bawah. Itu namanya isbal. Sedangkan kaos kaki Kamu pakai dari atas ke bawah Atau bawa ke atas? Itu dah. Bedanya sudah begitu. Yang di atas itu namanya atasan Sedangkan kaos kaki itu Alas kaki. Itu subuhat pertama Mungkin subuhat yang paling mudah. Lanjut. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Dari Nabi s.a.w. Beliau bersabda Makan asfala minal ka'bain Fahuwa finnar Pakaian yang sampai di bawah kedua mata kaki Termasuk yang berada di dalam neraka. Nabi s.a.w. berkata Makan asfala minal ka'baini Fahuwa finnar Pakaian yang di bawah mata kaki Tempatnya di neraka Ini menunjukkan larangan Laki-laki Menjulurkan Pakaian di bawah mata kaki Kalau nanti ada yang bertanya Kenapa cuma laki-laki Karena memang kejadian-kejadian Yang pernah terjadi di masa Nabi Yang diperingatkan hanya laki-laki Nabi tidak peringatkan Ini untuk perempuan Maka datang subuhat Yaitu subuhat yang kedua Mereka bilang Ini kan yang masuk neraka kan Pakaiannya Jadi nanti yang masuk neraka adalah celananya Bajunya Bukan kitanya Kita katakan Itu perkataan Seolah-olah mengatakan Nabi itu punya perkataan yang tidak jelas Perkataan yang tidak jawab Mi'un kalim Kalimat yang ringkas Tapi maknanya Sangat mudah dipahami Atau maknanya itu mendalam Karena tentu yang dimaksud disini adalah Orangnya Bukan bajunya Tidak diberlakukan Azab kepada benda-benda Rokok itu tidak diberikan azabnya Kepada si rokoknya Tapi kepada si Perokoknya Lanjut Dari Abdullah ibn Umar Dari ayahnya Radiyallahu anhumah Dari Nabi s.a.w. Beliau bersabda Manjar minha shay'an khuyala La yang durullahi ilaihi Yawmal qiyamah La yang durullahu La yang durullahu ilaihi Oke Yang penting Allahu yang penting Karena tadi dibaca Allah Manjar minha shay'an khuyala La yang durullahu shay' La yang durullahu ilaihi Yawmal qiyamah Barang siapa yang memanjangkan bajunya Karena sombong Allah tidak akan melihatnya Pada hari kiamat kelak Ancaman yang ketiga Ada pada hadith yang baru saja dibaca Siapa yang menjulurkan Pakaiannya Di bawah mataka Kayibagia laki-laki Maka Allah tidak akan Lihat dia di hadith kiamat Boleh ditandai dulu Dekat situ Karena ini adalah Syubuhat yang Paling berat Syubuhat yang Paling berat Untuk dijawab Adalah Syubuhat ketika Mereka mengatakan Nah ini kan Hadithnya bilang sombong Kalau kita kan Tidak sombong Syubuhat tentang sombong Ini syubuhat yang Paling berat Sebagian asatidah kita Dahulu yang senior pun Ada yang jatuh Kedalam syubuhat ini Mereka menganggap Isbal kalau tidak sombong Tidak apa-apa Sebagaimana itulah Kebanyakannya Asatidah atau Daidai Yang mereka Tidak mau Untuk memotong Celananya di atas Mata kaki Alasan terbesarnya adalah Karena yang dilarang itu Kalau sombong Kalau tidak sombong Itu tidak apa-apa Bagaimana cara jawabnya Sebenarnya ini cukup panjang Nanti Insya Allah Ahadnya akan datang Dan ini Isya tinggal 9 menit Tapi ada clue yang mudah Di antara cara menjawabnya adalah Orang Kalau dirinya bilang Saya tidak sombong Itu Sombong Gitu aja Ustaz kenapa Ustaz Ustaz tidak Celannya yang gak di atas Mata kaki Oh itu yang dilarang itu Kalau sombong mas Kalau ustaz Oh kalau kita gak sombong Itu Sombong Karena orang yang Tidak sombong Itu gak usah ngomong-ngomong Dia gak sombong Bahkan dia ketakutan Siapa tau dia itu ternyata sombong Orang yang ikhlas Itu gak usah bilang Saya ikhlas Tapi justru yang Betul-betul ikhlas Itu di dalam hati Ada kekhawatiran Siapa tau ternyata Di sisi Allah Dia tidak ikhlas Dia mengkhawatirkan dirinya sendiri Seharusnya Tapi nanti ada jawaban Secara fikih Nanti insya Allah Mungkin di akhirnya Kan dalam Lanjut Dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Bersabda Pada hari kiamat Allah tidak akan melihat Orang yang memanjangkan Kainnya Karena sombong Dari Salim bin Abdullah Ayahnya pernah memberitahunya Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Bainama Rajulun Tentang tiga golongan Ketemu Beri tanda Dekat situ Tidak Tidak Bersangkutan Dengan sombong Tidak disangkutkan Nabi dengan sombong Yang tiga Tentang tiga golongan Yang tidak Dilihat oleh Allah Tidak diajak bicara Tidak disucikan Dari dosa-dosa Dan bagi mereka Azab yang pedih Hadis ini Tidak menyangkut Soal sombong Yang dibawahnya Masfala mila ka'bain Fafinar Juga tidak Disangkut pautkan Nabi dengan sombong Yang ketiga Disangkut pautkan Dengan sombong Yang keempat Disangkut pautkan Dengan sombong Yang kelima Masih disangkut pautkan Dengan sombong Jadi ada hadis Yang Nabi mutlakkan Dengan Soal sombong Tidak sombong Sedangkan ada tiga hadis Yang baru saja Dilalui Ada Sangkut pautnya Dengan sombong Disinilah nanti Masalahnya Insyaallah akan dibahas Pada akan Berikut ini Riwayat dari Ibn Umar Dan ini Tidak ada Sangkut pautnya Dengan sombong Coba dibaca Dari Ibn Umar Dia bercerita Aku pernah melewati Rasulullah S.A.W Sedangkain ku terjulur Kata Ibn Umar Aku pernah Melewati Nabi S.A.W Dalam kondisi Bajuku itu Terjulur Lebih dari Mata kaki Apa kata Nabi Maka beliau Bersabda Wahai Abdullah Angkatlah Kainmu Aku pun langsung Mengangkatnya Beliau Bersabda lagi Angkat lagi Maka Aku pun Mengangkatnya lagi Dan aku masih Tetap memperhatikannya Setelah itu Sampai Sebagian orang Bertanya Sampai dimana Ibn Umar Menjawab Sampai Pertengahan Kedua Betis Ketika Nabi S.A.W Melihat Abdullah Bin Umar Ini pakai Baju Atau Pakaian Di bawah Mata kaki Nabi bilang Wahai Abdullah Angkat Nabi bilang Aku angkat Terus Nabi bilang Tambah lagi Aku angkat lagi Tambah lagi Aku angkat lagi Maka orang yang mendengarkan Perkataan ini Nanya sama Abdullah bin Umar Sampai mana Waktu itu disuruh Sampai setengah Betis Pertama disini Kita cermati Tidak ada Urusannya Sama sombong Tidak sombong Betul Dan disini Kita cermati juga Bahwa Ibn Umar Disuruh Nabi Untuk mengangkat Sampai setengah Betis Maka inilah Yang paling utama Mungkin kita Di negeri kita Di masa sekarang Yang seperti ini Mungkin tidak Biasa Bahkan cenderung Bisa mendatangkan Fitnah Kalau misalnya Pak Wali Kota Atau jadi PNS Celananya Coklatnya itu Setengah betis Pak Menteri Dan lain-lain Celananya setengah betis Mungkin mereka akan Merasa Tidak enak Tidak nyaman Malu Dan seterusnya Nanti akan ada Keringanannya Sampai mana Batas akhirnya Coba dibaca dulu Dari Abu Jari Jabir bin Sulaim Yang dimarfukkan Yang di dalamnya Disebutkan Yang artinya Angkatlah kain sarungmu Sampai pertengahan betis Jika kamu keberatan Maka sampai Kedua mata kaki Janganlah kamu Memanjangkan kain sarung Karena itu Bagian dari kesombongan Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai Kesombongan Di dalam Riwayat Jabir bin Sulaim Yang dimarfukkan Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Angkat celanamu Atau angkat Bajumu Sarungmu Jubahmu Sampai dengan setengah betis Jika enggan Maka sampai Di mata kaki Atasnya pas Dan jauhilah oleh kalian Isbal Sudah disebutkan tadi Isbal itu apa? Menjulurkan Lebih dari mata kaki Karena itu Kemusombongan Kameramen kasih lihat Ke saya Ini saya kasih lihat Bapak-bapak Punya saya Di atas mata kaki ya Nah Ibnu Umar Waktu itu segini Anggaplah segini Disuruh Nabi Angkat Nama dia angkat Angkat lagi Angkat lagi Dia angkat lagi Angkat lagi Sampai Ditanya sama yang Mendengar Kepada kata Ibnu Umar Waktu itu Di angkat sampai mana Akhirnya sampai Setengah betis Segini Ini setengah betis Lalu Nabi SAW Di dalam riwayat Yang terakhir kita baca Jabir Ibi Sulem Dia mengatakan Nabi suruh angkat Sampai setengah betis Bila enggan Kenapa enggan? Mungkin diantaranya faktor Kayak kita sekarang Di negeri kita mungkin Kalau celananya segini Dikira orang mau main bola Masuk masjid Mungkin malah dimarahin Sama kaum tuanya masjid Dan tidur celananya Mau main bola dalam masjid Padahal ini yang Disuruh Nabi Cuman karena mungkin Ini tidak lazim Maka Nabi bilang Kalau kamu tidak mau Maka sampai mata kaki Yaitu Bukan di mata kakinya tertutup Melainkan Pas di Atasnya si mata kaki Jadi mata kakinya Yang kelihatan Bukan setengahnya mata kaki Tapi kelihatkan mata kaki Nanti subuhat yang lain adalah Kita lihat itu Imam Imam Mazhil Haram Itu raja-raja Saudi Kenapa mereka isbal Itu subuhat yang lain lagi Jawabannya gampang sih Intinya Raja Saudi juga Meskipun dia raja Kalau dia tidak ikut cari Islam Maka dia berdosa Sejak kapan raja Atau manusia bisa jadi dalil Dalil hanya Nabi SAW Dan juga ijimak para sahabat Raja Saudi semua terkena pada dalil Tidak mengikuti Dia berdosa Dia juga di ancam neraka Apa urusannya sama raja Saudi Lanjut Dari Abdurrahman bin Al-Halaj Dia bercerita Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri Mengenai pemakaian kain Dia berkata Engkau datang pada orang yang tepat Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Kain sarung seorang muslim itu Sampai ke pertengahan betis Tidak mengapa Atau tidak berdosa Jika sampai antara betis Dengan kedua mata kaki Yang di bawah kedua mata kaki Barang ada di dalam neraka Barang siapa menyedit kain sarungnya Karena kesombongan Maka Allah tidak akan melihatnya Jadi Yang juga menunjukkan Bahwa syariatnya Bagi laki-laki muslim itu Setengah betis Bila dia enggan Maka tidak masalah Asalkan tetap di atas mata kaki Jadi mata kakinya terlihat Azan dulu Allah Allah Surah Al-Fatihah 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 ketika beliau berbicara tentang kain bagaimana dengan kaum wanita ya Rasulullah riwayat yang terakhir ini ditanyakan oleh istri Nabi SAW bagaimana dengan perempuan kita kembali kepada definisi Isbal itu menjulurkan pakaian lebih dari mata kaki hukumnya tidak boleh bagi laki-laki tidak seperti untuk perempuan berarti catat dulu kesimpulan-kesimpulan satu yang dirang itu Isbal atau Isbal itu dilarang hukumnya haram Isbal itu dilarang hukumnya haram Ustadz kenapa gak langsung aja Isbal haram kenapa harus pakai kata dilarang saya cuma mau stressing kadang-kadang saya dengar Ikhwan saking semangatnya yang dia fikir dilarang itu adalah tidak Isbalnya sedangkan Isbalnya itu adalah sunnahnya yang dilarang itu Isbal sedangkan yang diperintahkan berarti tidak Isbal bahasa harapnya yang diperintahkan kesimpulan yang kedua yang seperti itu tidak lazim dan bahkan mengundang fitnah maka kita boleh turunkan sampai mana batas akhirnya sampai dengan di atasnya mata kaki tepat maka mata kakinya masih kelihatan saya ulang yang nomor dua ini laki-laki yang paling utama adalah pakaiannya setengah batis apabila enggan atau karena tidak sesuai kebiasaan atau mempertimbangkan masalah mudarat karena sesuatu dan hal maka boleh diturunkan dengan batas akhir tepat di atas mata kaki jadi mata kakinya kelihatan kesimpulan yang ketiga larangan ini hanya untuk laki-laki tidak untuk perempuan coba dilanjut apa perkataan Nabi kepada Umu Salamah beliau menjawab panjangkanlah satu jengkal Umu Salamah berkata kalau begitu masih ada yang terbuka dari mereka beliau s.a.w. menjawab kalau begitu satu hasta dan tidak boleh lebih dari itu wanita dari mata kaki masih bisa dipanjangkan sampai dengan sejengkal nanti akan ada kebingungan di antara kita berarti kan terseret ya kenapa kalau diseret itu boleh buat perempuan tidak untuk laki-laki makanya kita dapati juga sebagian kemusimin kalau masuk masjid mau sholat celananya digulung tapi nanti kalau keluar dari masjid celananya dijulur lihat orang gak kalau masuk masjid celananya digunung ya banyak saya juga dulu gitu karena saya pikir yang gak boleh itu yang sombong kalau gak sombong makanya saya pernah bilang sama orang ya itu kata-kata yang kita gak sombong langsung saya diskat kalau ngomong kan gak sombong itu sombong bahkan ketika saya punya kebiasaan menggulung maka ada kakak kelas yang bilang gini tapi dia ngomong sama orang cuma saya dengar gitu dan itu yang hari itulah akhirnya membuat saya pada titik gak bisa jawab dia bilang saya tuh gak punya kemampuan untuk jawab karena ini udah jelas hadis tadi dia jelas dia bilang kenapa logikanya terbalik di luar di jalan ini tuh banyak kotoran sedangkan di dalam masjid itu suci kenapa kalau masuk masjid digulung pandal suci sedangkan kalau keluar dijulur padahal kotor apa logikanya yang gak terbalik bukannya harusnya di masjid itu dijulur aja kalau mau memang soal sombong gak sombong yaudah masuk masjid dijulur aja diinjek-injek aja gak apa-apa nanti kalau sudah di luar baru digulung jadi kalau kemana-mana celananya tergulung biar bersih paling nanti dibilang orang banjir gimana itu logika yang sangat mudah untuk dipahami dari Ibn Umar dia bercerita Rasulullah pernah memberikan keringanan kepada Umar dalam panjangan ujung kain sepanjang satu jengkal kemudian mereka meminta tambahan maka beliau menambahnya lagi satu jengkal lagi kemudian mereka mengirim utusan kepada kami lalu kami pun membuat ukuran satu hasta untuk mereka hadith-hadith di atas menunjukkan bahwa Isbal pada pakaian penutup kepala dan celana panjang termasuk perbuatan dosa besar laki-laki yang melakukan Isbal jika disertai dengan sikap yang sombong berarti dia telah melakukan dua perbuatan dosa besar jika tidak disertai kesombongan berarti dia telah melakukan dosa besar Isbal kata penulis di bagian akhir kalau dia Isbal lagi sombong maka itu jadi dua dosa seperti sebagian orang yang memang Isbal dan dia jadikan itu sebagai lambang apa ya anggap lah ya misalnya itu dianggap ini adalah kaya gitu orang keren kece itu kayak gini teman-teman tahu Belel Belel tahu kalau pakai celana jeans itu sengaja diunjek-injek supaya robek-robek nah itu ujungnya namanya apa Belel Belel itu adalah celana jeans terkoyak-koyak dan orang menganggap itu sebagai trend yang bagus ada masanya demikian ya maka ini dua dosa adapun kalau dia hanya Isbal dan tidak sombong maka dia satu dosa yaitu dosa Isbal itu sendiri sedikit lagi dari Mughirah bin Shubah radiyallahu anhu dia bercerita aku pernah menyaksikan Rasulullah s.a.w. memegang kain Sufyan bin Abi Sahal lalu beliau bersabda Ya Sufyan Ibn Abi Sahal La tusbil izarok fa'innallaha la yuhibbul musbilin Wahai Sufyan bin Sahal janganlah kamu memanjangkan kain sarumu karena Allah tidak menyukai orang-orang yang merbuat Isbal catat di dekat situ dua hal yang akan saya tambahkan insya Allah di pertemuan kendatang satu masuk masjid digulung luar masjid dijulur masuk masjid digulung keluar masjid dijulur catatnya yang kedua riwayat ada riwayat Umar nanya kepada seseorang apakah kamu haid bagaimana kelanjutannya insya Allah di ahad yang akan datang demikian subhanakallahumma wabihamdika asya'adu'ala ilah ilah entah astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menikmati Terima kasih.